Satu hari gabung latihan Persib Bandung, Edo Febriansah langsung mengusung tekad membalas kekalahan di putaran pertama oleh Persis Solo. Persib Bandung akan memainkan laga perdananya di tahun 2024 menghadapi Persis Solo pada laga pekan ke-24 Liga 1 2023-2024 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Minggu, 4 Februari 2024. Di pertemuan pertama yang berlangsung di Stadion Manahan, 8 Agustus 2023, Persib harus mengakui keunggulan Persis Solo 1-2. Ya, putaran pertama kita bertemukan, kita kalah. Kita wajib buat bales dendam di putaran kedua ini, kata Edo. Edo juga turut menyaksikan kemenangan Persis Solo 3-2 melawan Madura United pada Selasa, 30 Januari 2024, malam waktu Indonesia Barat. Tiga gol Persis Solo diborong oleh Musa Sidibe, 15, 50, 69. Sementara itu, dua gol Madura United dihasilkan oleh Malik Risaldi, 59, 88. Kemarin juga mereka mendapatkan hasil yang bagus lawan Madura. Menang 3-2 di kandang. Semoga di sini kita bisa menunjukkan penampilan yang baik. Kita bisa meraih poin penuh pada tanggal 4 nanti, katanya. Mengenai pemain yang harus diwaspadai dari Persis Solo, Edo mengaku tidak bertumpu pada seorang pemain saja tetapi semua pemain Persis harus diwaspadai, termasuk rekannya di Timnas, Ramadhan Sananta. Semua pasti pemain berbahaya kita antisipasi semuanya. Bukan hanya satu pemain saja. Ia termasuk Sananta, hahaha, pungkasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!